PEMIRSA Jawa Barat Rumah Ibadah, Industri, Perdagangan, Hingga Perkantoran Menurunnya jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, meningkatnya angka kesembuhan hingga banyaknya jumlah kecamatan maupun kelurahan yang terlaporkan tidak memiliki pasien COVID-19, membuat Jabar siap menghentikan PSBB dan memperlakukan era new normal mulai 29 Mei 2020. Menurut Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Berli Hamdani, saat ini hanya ada 203 dari 5 ribuan kecamatan di Jabar yang melaporkan keberadaan pasien COVID-19. Agar wabah corona atau COVID-19 tidak semakin merebak, pihaknya pun tengah menyusun panduan protokol kesehatan yang akan diberlakukan di semua sektor, mulai dari lembaga pendidikan, rumah ibadah, industri, perdagangan, hingga perkantoran. Salah satunya mal yang diharuskan membatasi pengunjung. Selain itu akan ada tim khusus yang memastikan panduan tersebut dilaksanakan. Pengunjung yang baru, ya, dan kali ini tadi, pertama dia harus menyampaikan kapasitas dari yang tempat duduk ya, memiliki jarak aman, minimal satu meter. Kemudian juga tadi mengarahnya kemana, nanti juga ditentukan, termasuk ventilasi, pencahayaan dari ruangan tersebut. Itu semuanya nanti akan dibuatkan standarnya baik oleh dinas kesehatan, berkerjasama dengan perindustrian, ya, dan sebagainya. Kemudian juga di setiap pusat-pusat pembelajaran, kemudian tadi di pasar, di pabrik, di tudung-udung pemerintah, itu nanti akan ada namanya tim pengendali COVID-19. Jadi, itu yang akan dipersiapkan oleh Provinsi Jabara dalam beberapa hari ke depan ini untuk bisa dilaksanakan secara semuanya di Provinsi Jabara. Berli menambahkan memasuki era new normal kewaspadaan Jabar dalam mengendalikan COVID-19 pun dipastikan tidak akan berkurang. Pengetesan COVID-19 dengan metode PCR atau swab maupun rapi tes akan terus dilakukan dengan menggunakan ambulan, empus, maskara, maupun berbagai kendaraan yang dimiliki Pemprov Jabara lainnya.